Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube yang kami cintai Selamat datang kembali di channel kami yang selalu mengangkat kisah-kisah inspiratif dari berbagai penjuru dunia Hari ini, kami memiliki kisah yang menggugah hati tentang seorang pengusaha Tionghoa di Indonesia yang memutuskan untuk memeluk Islam Yuk, kita simak kisah menariknya Dunia bisnis seringkali menjadi arena yang penuh dengan godaan, fitnah, dan cobaan Bagaimana jika seseorang telah sukses dalam bisnisnya namun mendapati hatinya gelisah karena takut akan dosa-dosa yang mungkin terkait dengan kekayaannya Di video kali ini, kita akan mengenal kisah seorang pengusaha Tionghoa di Indonesia yang menghadapi pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang arti kehidupan dan tujuan sejatinya Bagaimana perjalanan rohaniahnya? Mari kita saksikan bersama Judul Pengusaha Tionghoa RI Jadi Mualaf Takut Dosa Punya Harta Banyak Mas Agung atau Cio Witai adalah pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa Dia kaya raya berkat memiliki toko buku Gunung Agung yang pada Mei 2023 lalu gulung tikar Salah satu fragment kehidupan menarik darinya adalah saat mengalami pergoncangan batin luar biasa ketika dirinya jadi miliarder Pada tahun 1970-an atau saat Mas Agung berusia 50 tahun dia mengalami semacam krisis kesadaran Kehidupan yang super nyaman banyak duit dan punya kedudukan terhormat rupanya membuat Mas Agung takut Saat itu Tulis buku apa dan siapa 2004 memang puncak kejayaan toko Gunung Agung Perusahaan sudah menjadi sentra jual beli buku di Indonesia Bahkan, Gunung Agung tak lagi sebatas menerbitkan dan menjual buku tetapi juga mulai bermain di sektor pariwisata perhotelan, dan penukaran uang Berkat itu semua Mas Agung pun dinobatkan jadi miliarder Ia enggan menyebutkan jumlah kekayaannya Tetapi, jumlah pajak yang harus dibayarnya secara grup mencapai 200 juta rupiah Untuk bea cukai sebesar 2 miliar rupiah Belum termasuk pajak pendapatan dari 2 ribu lebih karyawannya Tulis penulis buku apa dan siapa 2004 saat menanyakan kekayaan Mas Agung Sebagaimana dikisahkan Denis Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya 2009 Dengan kondisi demikian Mas Agung sebetulnya sangat tidak nyaman Dia takut kejayaan dan kekayaan yang diperoleh Malah menjadi senjata makan tuan bagi dirinya Intinya dia tak mau semua itu membuatnya terjerumus Beruntung, di tengah kegelisahan itu Dia tanpa sengaja bertemu ibu Tien Fuad Muntako Dennis Lombard menyebut Tien Fuad Muntako Sebagai pakar hipnotisme dan telepati Dia semacam orang pintar Karena mengklaim mampu melihat Sunan Kalijaga Di usia 19 tahun Usai pertemuan itu Dia jatuh di bawah pengaruh spiritual ibu Tien Dan memutuskan untuk memeluk agama Islam Sebelumnya dia memeluk agama Hindu Tulis Denis Pengaruh kuat dari Tien Fuad Muntako Itu rupanya mampu membuat kehidupan Mas Agung berubah drastis Leo Suryadinata dalam Southeast Asian Personalities of Chinese Dischen 2012 menyebut dia jadi lebih Islami Dan menjadi tokoh penyebaran ajaran keislaman Tercatat dia mendirikan yayasan jalan terang Yang bertujuan membiayai pembangunan masjid Rumah Sakit dan Museum Wali Songo Tak hanya itu Dia juga aktif berperan dalam dakwah masjid di ibu kota Dan tak lupa Dia aktif mempromosikan Islam lewat menerbitkan buku-buku islami Setelah mengalami masa muda yang resah Tindakan Mas Agung untuk merangkul tradisi Jawa dan kegemarannya pada kebatinan merupakan langkah-langkah maju Puji Denis Lombard kepada Mas Agung Upaya menebar ajaran Islam ini terus dilakukan hingga dia menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 24 September 1990 Kisah pengusaha Tionghoa yang memeluk Islam mengajarkan kita tentang pentingnya introspeksi diri dan Pencarian makna hidup yang lebih dalam Kekayaan dan kesuksesan materi bukanlah segalanya Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh kesadaran, kejujuran, dan kebaikan hati Dengan memeluk Islam, pengusaha tersebut menemukan kedamaian dan tujuan hidup yang lebih bermakna Ini mengingatkan kita semua bahwa kehidupan ini adalah kesempatan untuk terus berbenah dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta Allahu Alam Bisawaf Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif tentang pengusaha Tionghoa yang memeluk Islam bersama kami Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu mencari kebenaran dan makna yang lebih dalam-dalam hidup ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami dapat terus menghadirkan konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semua Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton